Jangan lupa subscribe, jangan lupa di klik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Karena setiap paginya saya akan napot terus dari jam 10 siang maupun live di malam hari teman-teman ya Kalau live waktunya tidak menentu, tapi kalau kalian sudah subscribe tentunya bakal dapat notifikasi dari channel youtube saya ya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian pengen diramalin pribadi juga ke saya Pengen personal reading ke saya tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, rumah tangga Atau keuangan kalian silahkan DM ya ke instagram saya di atmarcelwen Yang pengen curhat-curhatan juga kalian punya problematika, masalah rumah tangga, perceraian, perselingkuhan, bosen, jenuh Atau mungkin kalian sudah penat, bingung mau cerita kesiapan Nah silahkan DM ke saya dan jangan lupa di follow juga instagramnya Yang gak punya instagram silahkan WA juga di nomor di bawah sini bisa ya Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Oke saya tunggu, kalau sudah subscribe langsung saja saya akan mulai ya Ada 6 sodiak ya Yang menurut gambaran saya di akhir bulan ini penuh keberuntungan ya Yang versi show-nya sudah, nah sekarang versi sodiaknya ya Dan tentunya seperti biasa nanti saya akan mengambil 6 kartu dari kartu-kartu saya Dan akan saya artikan satu per satu kamu termasuk atau tidak Oke Dan saya acak dulu kartunya Nanti saya akan lihat di kartu yang pertama ya Kira-kira sodiak kamu masuk apa Enggak nih gitu ya Yang bakal dapat hoki Gede keberuntungan Baik dalam hal finansial, jodoh, kejutan dan sebagainya Tanpa berlama-lama Sodiak ini tipe karakter sodiak yang orangnya berjiwa petualang Dia orangnya suka mencoba hal baru ya Dia suka berpetualang Punya banyak teman Punya banyak wawasan gitu ya Suka belajar ya Dia orangnya tuh suka belajar dan paling pantang menyerah Kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi Sampai dia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan gitu Dia orangnya paling gak suka diatur Paling gak suka ditekan Karena kalau diatur-atur pasti gak akan awet sama pasangannya gitu ya Karena dia orangnya suka bebas, suka berteman gitu Orangnya kreatif, percaya diri ya Dia bisa menciptakan ide-ide soal bisnisnya Yang mungkin orang lain tuh gak bisa kepikiran gitu ya Tapi dia bisa kepikiran Dia tipe karakter orangnya memang suka ngobrol juga Tapi kadang-kadang kalau bercanda suka berlebihan Suka kadang-kadang menyinggung orang lain gitu ya Seplos-seplos gitu ya Dan gambaran saya teman-teman Hoki-nya bagus banget di akhir bulan Ya banyak keberuntungan-keberuntungan yang datang buat kamu Ini ada Sagittarius Di kartu yang pertama Sagittarius termasuk Bakal ada hoki besar buat kamu ya Nah nanti kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya Kamu termasuk atau tidak Saya acak dulu kartunya Dan tanpa berlama-lama langsung aja di kartu yang kedua ya Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang setia Secara perasaan setia Kalau ada satu gak mau gonta-ganti pasangan Dia tipe karakter orang yang memang percaya diri juga Penuh kejutan Suka memberikan hadiah spesial terhadap pasangan gitu ya Orang-orang terdekatnya gitu ya Dia orangnya care, perhatian gitu Dia tipe karakter orang yang kalau udah baper ya udah baper banget gitu ya Untuk move on juga lama Butuh proses waktu yang lama gitu Orangnya percaya diri juga Punya banyak teman ya Relasinya banyak Dia pandai berbisnis Pandai mencari peluang-peluang dalam hal usaha Kalau kenal sama orang baru kayak agak lama gitu Keliatannya kayak cuek gitu ya Tapi kalau sekalinya akrab dia itu bisa baik banget Dan terawangan saya juga sama Hoki-nya gede banget di akhir bulan Banyak keberuntungan-keberuntungan yang bagus Ini ada Zodiac Cancer Zodiac Cancer juga termasuk Bakal ada keberuntungan yang tinggi Buat kamu di akhir bulan ini ya Nah nanti kita akan lihat lagi teman-teman Di kartu yang berikutnya ya Kamu termasuk atau tidak Tapi sebelum saya lanjutkan Saya akan infokan dulu Buat kalian yang pengen konsultasi pribadi ke saya Pengen curhat langsung ya Mau ngobrol-ngobrol Tentang asmara, keuangan, rumah tangga, percintaan Atau mungkin kalian galau Kok ini pasangan aku serius gak sih Dia tuh kayak serius Tapi kayak ngilang-ngilang gitu ya Aku tuh bingung Nah misalnya mau curhat ya Langsung aja DM ke Instagram Saya lihat Marcel Atau mau konsultasi juga Gak punya Instagram Silahkan WA di nomor di bawah sini ya Ada di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 Dan kalau kecepatan diulangin aja ya Lanjut di kartu berikutnya teman-teman Tanpa berlama-lama Langsung aja di kartu yang berikutnya ya Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang memang orangnya ini Menawan dan sulit ditebak ya Tipe karakter yang orangnya Punya banyak teman Punya banyak relasi Tipe karakter orang yang mudah Membaur sama orang baru gitu ya Enak diajak ngobrol Orangnya sih overall bawel ya Bawel tapi menyenangkan Suka cerita Suka ngobrol gitu ya Punya banyak teman Punya banyak relasi Dia tipe karakter orang yang memang Perasaannya tuh sulit ditebak Jadi kalau ada yang deketin dia Kadang-kadang Dianya tuh kayak suka membuat penasaran gitu Kelihatan kayak suka Tapi padahal biasa aja Contohnya kayak gitu ya Dia tipe karakter orang yang memang Humble ya Secara Perasaan humble gitu Secara pertemanan juga humble Maksudnya punya banyak teman gitu ya Gampang kenal Gampang akrab Dan terawangan saya Hoki kamu juga bagus ya Bagus banget di akhir bulan ini Keberuntungan banyak yang mendekat gitu ya Mungkin usaha kamu jadi semakin rame Bisa juga gitu ya Atau mungkin kamu punya kerjaan Kerjaan kamu bisa juga Naik gaji Atau ada peningkatan jabatan gitu ya Kamu dipromosikan di kantor Bisa juga seperti itu Banyak sekali faktornya ya Dapat hadiah spesial dari pasangan Bisa juga gitu ya Gambaran saya disini ada Libra Libra juga termasuk Bakal ada hoki yang besar Buat kamu di akhir bulan ini ya Nah nanti kita akan lihat lagi Di kartu yang berikutnya Kamu termasuk atau tidak ya Saya acak dulu kartunya Dan tanpa berlama-lama Langsung aja di kartu yang berikutnya ya Sodiak ini Orangnya berjiwa pemimpin ya Orangnya tegas Berjiwa pemimpin Keras kepala Saklek dia Kalau udah satu Ya satu Gak mau ganti pasangan gitu Orangnya baperan ya Baperan tuh kalau udah sayang Ya udah sayang banget gitu Orangnya semburuan sama pasangan Pasangannya kemana Pasti diteleponin gitu Ya kalian tau lah ya Orang semburuan gimana Tapi overall dia tuh Kalau dicemburuan balik Gak mau gitu Memang egonya tinggi Ya orangnya keras kepala Tapi orangnya pintar cari duit Ya pintar cari peluang Dalam hal usaha gitu ya Keras kepala Ego nya tinggi Pintar cari duit Ambisius Punya banyak teman gitu Dan gambaran saya Hoki kamu terlihat bagus Aura kamu bersinar Energi kamu luar biasa Di akhir bulan ini Banyak keberuntungan-keberuntungan Dalam hal finansial Dalam hal Kejutan Pasangan Asmara Bisa juga Gambaran saya disini ada Capricorn Capricorn juga termasuk Bakal ada kejutan Hoki ya Di akhir bulan buat kamu ya Hoki nya bagus Nanti kita akan lihat lagi Di kartu berikutnya Saya atas lu kartunya Karena ada 6 Sodiak ya teman-teman Sodiak ini tipe karakter Yang orangnya humoris Penuh canda tawa Suka ngobrol Suka nongkrong Sama teman-teman nya Dia tipe karakter orang yang Relasinya banyak juga Dia aktif orangnya Nggak bisa diem Karena kalau diem Dia akan ngerasa stress sendiri Karena Kalau saya lihat Dia tipe karakter orang yang Memang Mudah Apa ya namanya Bergaul juga sama orang baru Mudah merasa kesetian Yang jelas Jadi kalau sendiri Dia tuh gampang bosen Gampang jenuh Gampang bete Gampang Ya pokoknya dia Kalau bisa tetap mengobrol Seperti itu ya Orangnya ini Suka mencoba sesuatu hal baru Dan berjiwa petualang juga Ya Dan orangnya juga Nggak suka diatur-atur Nggak suka diprotektifin Ya Karena kalau diprotektifin Sama kayak segitarus Dia pasti bakalan Putus sama pasangannya Dan terawangan saya Di akhir bulan Hoki kamu bagus Keberuntungan kamu tinggi Ini ada Aquarius Aquarius juga termasuk Bakal ada hoki yang besar Buat kamu di akhir bulan ya Nah kita akan lihat lagi Di kartu yang berikutnya ya Saya acak dulu kartunya Dan tanpa berlama-lama Saya ambil di kartu berikutnya Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang setia Dia kalau udah satu Nggak mau ganti-ganti pasangan Alias kalau udah satu Ya konsisten sama pasangannya Orangnya juga keras kepala Ya Percaya dirinya tinggi Tipe karakter yang Suka berjuang Gitu ya Tipe karakter orang yang Memang gengsian Dan suka dipuji Gitu Gengsinya tinggi Jadi kalau misalnya Berantem sama pasangan Pengennya dibaikin Ngebaikin dulu Kayak gengsi Gitu ya Suka dipuji Ya gitu ya Dia tipe karakter orang yang Pendiam dan banyak Pekerja pada dasarnya Dia tuh nggak banyak Ngomong tapi yang penting Ada hasilnya Gitu ya Orangnya pemberani Gitu Pemberani Cuma memang keras kepala Banget sih Kalau misal Ya sama temen Sama pasangan Dia tuh pokoknya Saklek lah Apa yang menjadi pendiriannya Pokoknya harus diturutin Gitu contohnya ya Gambaran saya Hoki-nya gede Keberuntungannya tinggi Di akhir bulan ini Ini saya lihat ada Taurus Kamu juga termasuk Taurus Bakal ada hoki yang bagus Buat kamu ya Itulah tadi temen-temen Ada 6 Sodiak yang hokinya bagus Dan please jangan di spoiler Jangan dibocorin di Komen ya Dan biarkan mereka Notar sendiri aja Dan buat kalian yang belum puas Pengen curhat ke aku langsung Secara pribadi Secara personal Masalah asmara Karir, rezeki, rumah tangga Keuangan Atau kecocokan hubungan Sama pasangan kalian Bisa Silahkan DM ke saya Di atmarcelwen Yang gak punya Instagram Silahkan Wadi 0878 9947 1009 Dan jangan lupa Subscribe juga Sukses selalu temen-temen Buat kalian semuanya Semoga kalian bisa meraih Apa yang kalian impikan Nama saya Marcelwen Dan sampai jumpa Di video-video berikutnya Sampai jumpa